Terus ada suara gitu, suara kayak pintu kebuka, kita cari, wah kok bisa buka sendiri? Nah udah setelah syuting, besokannya pas di-editing suaranya gak akan dengeran. Kritik ini bahkan tidak pernah meng-create dalam arti kayak, wah besok bikin begini gak? Jadi beneran kita datang ke lokasi, dapet apa adanya seperti itu, ya kita beritakannya seperti itu. Jadi gak pernah direncanakan, gak pernah disetting, jadi apa adanya aja. Karena dulu gini, dulu pernah saya bilang sama istri saya kan, jadi pada saat lagi syuting, terus ada suara gitu, suara kayak pintu kebuka. Kita cari, wah kok bisa buka sendiri? Nah udah setelah syuting, besokannya pas di-editing suaranya gak akan dengeran. Saya bilang, saya tambahin ya, karena kan kejadiannya bener kita gak bohong. Dan istri saya bilang, gak boleh, karena apa yang kejadian seperti itu, ya seperti itu aja, jangan tambah-tambahin. Nah baru hari ini saya paham, oh memang kayak kalau kita menyampaikan apa adanya aja. Jadi kalau misalnya ternyata hari itu dikasih kontennya flat, ya memang Tuhan mengizinkannya flat. Kalau misalnya dikasih konten bagus, ya mungkin memang sudah Tuhan memberikannya hari itu, atau semesta memberikannya bahwa hari itu harus seperti itu. Jadi gak pernah, gak pernah kayak suka dukanya, ya sukanya kerja bareng istri, bareng keluarga. Kalau misalnya dukanya, ya kadang-kadang kita gak pernah tahu. Misalkan sebelumnya tempat itu pernah kejadian apa, pernah ada hal apa yang negatif, kadang-kadang suka nerempetnya ke kita. Ya paling dukanya itu aja, kita gak pernah tahu. Contohnya kayak misalkan kita mau bikin, kita datang ke tempat ini misalkan. Ternyata dulu di sini tempatnya pernah ada pembantaian, atau misalkan kayak di film ini gitu kan. Dulu pernah ada ritual dulu. Nah pas kita ke sini, kita kan jadi mau ngamak berhubungan sama mereka. Nah akhirnya itu yang akhirnya jadi, karena kita ke bawah-bawah. Itu dukanya buat saya. Mungkin memang, ada gak sebutnya, udah, 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 udah. Kalau sampai apa sih, tadi kan ada pertumbuhan, udah. Udah, saya nanya mau sampai kapan. Dia bilang pokoknya, dia cuma bilang pokoknya kalau misalnya sampai selama dia masih punya tenaga, dia diizinkan sama Tuhan untuk bisa terus syuting, dia akan syuting terus. Makanya akhirnya saya dedicated diri saya ke, yaudah, saya kan tidak sensitif, tidak bisa melihat, tidak bisa punya kemampuan seperti itu. Jadi dedikasinya saya untuk melindungi dia, ya saya support dia 100%. Makanya saya kalau bisa berada di samping dia terus, saya bisa senang, karena bisa tahu kenapa aja yang terjadi. Jangan sampai kita lagi di rumah, atau wah istri saya kenapa-kenapa, gara-gara apa syuting, horor. Wah, gue gak tahu apa-apa. Kalau ini kan tiap hari ada, syuting gue ada. Penampakan pernah lihat gak pas kayak di kantor atau lagi syuting gitu? Masih-masih, pernah lihat apa? Kalau penampakan langsung gitu, saya gak tahu ya, karena kan jadi ternyata gini, setiap orang itu kayak punya kemampuannya beda-beda, atau dikasih pandangannya beda-beda. Kalau saya penampakan melihat hantu plak depan mata, ataupun yang benar-benar jelas itu belum. Tapi kalau misalnya kayak, saya tiba-tiba pernah waktu itu lagi mau naik tangga ke atas, tiba-tiba ada kayak berasanya nih, dari ujung atas ini, di pintu ruang kerja saya ada orang berdiri gitu. Tapi saya lihat gak ada. Nah itu saya nanya sama istri saya. Pas baru mau nanya, cuma ngomong gini, kenapa lihat ya gitu. Nah itu sih sering, main sering. Gak sering ada omongan negatif gak sih istri yang bisa lihat, kalau misalnya itu sering gak ada omongan negatif, misalnya ada yang misalnya? Ya akhirnya yang gini ya, misalnya kalau omongan negatif, ya pasti ada aja. Tapi ya baik lagi, kita kan gak pernah bisa memaksain orang terpercaya ya. Jadi kalau misalnya dibilang negatif, ya negatifnya ya omongan orang yang masalahnya gak percaya, yang terlalu skeptis. Ya saya mewajari aja, karena saya pernah di posisi seperti mereka. Saya pernah jadi orang yang gak percaya banget. Jadi wajar, ya kita kan gak maksain juga. Kalau misalnya kita, simpelnya aja, makanan buat saya manis, belum tentu buat mbak manis. Buat saya pedas, belum tentu buat mbak pedas. Jadi ya baik lagi ke masing-masing aja. Kalau emang percaya ya, ya percaya kalau misalnya gak ya gak apa-apa, kita gak maksain. Waktu pas pacaran? Iya, tahu. Dia punya kemampuan tahu. Karena pernah lagi nyetir, waktu perjalanan Jakarta-Bandung, tiba-tiba istri saya bilang, wuh kaget gitu sebelah kanan. Kenapa gitu? Ada yang nempel di kaca. Saya mikir, siapa? Terus lagi toilet, kadang-kadang teriak, teriak kayak kaget gitu. Ah gitu. Kenapa gitu? Tuh ada yang nongol, misalnya ada pocong di ruang toilet, kelihatan ada kacanya gitu. Itu awal-awal pacaran tuh. Jadi pas udah, sini-sini udah, apa? Oh iya. Jadi abis itu langsung yang, yaudah. Mengerti. Nah setelah mengerti, makin-makin kesini, bisa, saya tadi tuh, saya ngeliat ada gerak, akhirnya saya yang, oh ini di alam istri saya. Jadi udah mulai kayak memahami. Tapi berarti awal, mungkin kasian ngeliat, ngeliat gitu kan? Kasian, karena capek. Bayangin, kayak kita nonton horror yang tadi tuh, misalkan dikagetin, nah itu di real life, setiap hari. Kita aja yang nonton film, deg-degan kan, secepor jantung kan, apalagi yang ngerasain langsung, wah gitu. Jadi, kalau istri saya tuh, bukannya takut, tapi kaget, karena mereka munculnya tiba-tiba, misalkan lagi, bener kayak di horror, lagi nengok, wah, atau turun, jadi itu yang bikin Mas Demir, jadi pengen menjaga dia gitu. Iya, karena kan kita bicara, kalau yang nongol itu, positif.